Kami berada di lokasi perikanan kerambah ikan di Desa Awang Bangkal, Batu Kambing, Samatan Karangitan, Mandi Angin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Selatan. Nama saya Muhammad Tarsar, kita disini mengembangkan perikanan nila sama emas dengan sistem jala apung. Perjala apung itu ukuran 4,5 x 4,5 x tinggi 2,5 meter, tebarannya sekitar 10.000, sistemnya sistem polikultur, jadi emasnya 3.000, ikan emas 3.000, ikan nilainya sekitar 7.000 ekor. Sekarang sudah umur ada yang 2 bulan, 2 bulan setengah, dan ada yang sudah mau siap panen. Ya kurang lebih 4 bulan saya kenal produk nasa. Sekarang saya pakai pertama produk peternanya, terus kedua POGNASA, terus yang ketiga pakai hormonik. Peterna dengan POGNASA saya gabung jadi satu, terus saya tambah hormonik 2 tutup. Jadi untuk mengaplikasikan ke pakaan, itu 4 gayung ukuran sekitar kurang lebih 4 kilo, itu satu tutup. Kita ambil satu gayung ya, ini beratnya, satu kilo ya beratnya. Ini kita ambil 4 gayung, ya, dikati air, satu gayung ya, 3 per 4 gayung. Kemudian diambil dari campuran peterna, nasa, sama hormon yang sudah dioplos, satu tutup. Ya, kemudian dicampurkan ke air, kemudian dicampurkan ke pakaan tadi, yang 4 gayung, sekitar 4 kilonan pak ya. Kemudian diaduk sampai rata, ya, supaya peterna POGNASA hormon itu bisa tercampur dengan pakaan. Kemudian diambil, untuk diberikan ke pakaan. Ikan nila, ikan emas, itu cukup lahap dengan makan pakaan yang sudah dicampur dengan peterna, nasa, maupun hormon. Sebelum pakaian nasa itu, kematiannya bisa sampai 50 persen pak. Setelah pakaian nasa, ya, sekitar 15 persenan itu. Kita bisa menekan sangat tinggi itu pak, untuk kematian. Kelebihan lainnya, untuk panen lah. Sebelum pakaian nasa kan 3 bulan setengah. 3 bulan setengah itu bisa panen 4 ekor, 1 kilo. Kemarin, waktu kita seleksi, umurnya 2 bulan setengah gitu, kurang lebih 2 bulan setengah. Kita bisa panen, sehingga 1 kilo 4 ekor gitu. 4 ekor, 1 kilo. Terus, untuk saya sendiri yang merasakan menggoreng, memakan gitu, dari dagingnya itu ada perbedaan dengan yang tidak pakai produk perasa. Kalau pakai produk perasa itu rasanya lebih burih, kenyal gitu. Untuk daerah sini, sementara ini, ikan emas, orang banyak yang agak takut menebar gitu. Karena ancaman herpes. Terus, saya akan coba, saya akan coba berbentukan bahwa produk nasa itu bisa mengatasi herpes di mana gitu. Ternyata, alhamdulillah, untuk ikan emasnya, sampai sekarang belum ada kena gitu. Ternyata, bisa bertahan sampai berani nebar gitu. Terus, untuk pakan, pakan untuk 20 ribu, Pak. Saya nebar 2 itu 20 ribu, 20 ribu bibit nila. 2 bulan, 20 hari, sampai sekarang. Itu baru makan 17 sak. 17 sak gitu. Biasanya itu, Pak, kalau 2 jala itu biasa sampai 30 sudah. Jadi, untuk pakan memang irit gitu. Jadi, kita selain air sudah tenang kan, jadi, ini apa, jangan perlu nasa, dia makan sedikit, tapi kan tercerna semua, Pak, ke dalam tubuhnya. Jadi, nggak banyak dikeluarkan dari kotoran, karena tersap semua dalam tubuh. Jadi, kita cukup memberi makan, nggak usah full gitu. Terus, kalau dikeuntungan sekarang ekonomi, bisa dijelaskan, Pak, untung atau nggak itu, Pak? Setelah pakai nasa, sebelum pakai nasa, bisa dijelaskan. Kalau dihitung keuntungan, Pak, setelah pakai nasa, kita menghemat sampai waktu jalannya 10, ya, 120 sak. Terus, dari hasilnya, dari hasilnya, itu meningkat 5 kintal, dari hasilnya meningkat 5 kintal, dan ini, ya, meningkat 13.500, Pak. Ini 13.500, Pak. 6.000, 5.500. Iya, ya, ya. Biksi nasanya, untuk 12 jala apung ini, karena 25 botol, KOC nasa 2.500 botol, untuk permuniknya 10 botol. 10 botol. Itu kalau diuangkan berapa, Pak? 2.047.500, Pak. Jadi, kalau di total, tadi sekitar 4.702.500, Pak. Itu keuntungan besis setelah dikurangi produk nasa, ya? Ya, setelah dikurangi keseluruhan itu. Untuk pemirsa nasa di seluruh Nusantara, jangan ragu gitu memakai produk nasa, karena selain bahannya juga organik gitu, pokoknya untuk nasa oke deh. Demikian pemirsa nasa di seluruh Nusantara, pencang-pencang kami dengan Bapak Arsad, yang telah membuktikan memakai produk-produk nasa, yang hasilnya diberikan ini sangat luar biasa. Salam Nasa!